Hai next question ya, aku kegiatan uniknya tuh biasanya aku diem aja kayak beberapa jam sebelumnya aku pasti ngeplank dulu aku bener-bener bisa ketemu langsung dan berkolaborasi langsung di panggung Indonesian Idol Seru banget Hai Idol lovers Seru banget Iya hari ini aku ada kolaborasi sama Virginius dan itu seru banget karena selama ini aku cuma bisa lihat mereka di digital doang tapi sekarang aku bener-bener bisa ketemu langsung dan berkolaborasi langsung di panggung Indonesian Idol dan lagunya bener-bener di aransemen jadi keren banget tambah keren lagu asli udah keren ini makin keren lagi cara aku explore lagu aku itu yang pasti aku dengerin dulu lagunya terus aku ngebayangin terus nyari-nyari referensi terus apa ya lebih perhatiin lirik aku pertama-tama udah pasti sih selalu aku ulang-ulang lagi aku yang paling penting tuh pertama liriknya dulu ini lagu tentang apa apa yang dirasain oleh si penulis itu kayak gitu-gitu dan nextnya ya ya teknikal sih teknikal sama gimana aku bisa mengaransemen lagu itu dengan sangat baik jadi flow nya bener-bener dari bawah terus naik lagi sampai ke puncaknya gitu iya aku suka banget denger lagu klasik soalnya aku dulu waktu masih kecil aku kan balet ya jadinya gara-gara itu lagu yang di setel itu lagu klasik dan aku juga dulu sempat les piano klasik juga jadi aku suka banget sama lagu-lagu klasik oke kalau aku kenapa suka nyanyi sambil olahraga karena olahraga itu adalah hal terpenting dalam bernyanyi menurut aku ya soalnya kalau kita olahraga itu suara kita tuh otomatis jadi lebih support gitu jadi diaframenya lebih support nafasnya lebih support pokoknya paling penting adalah pertama olahraga dulu aku sih biasanya sambil nge-plank sambil nge-plank nyanyi pelan-pelan itu tuh ngaruh banget loh buat kayak nyanyi nada-nada tinggi itu ngaruh banget gitu Hai Henry oke aku bakal jawab pertanyaannya Henry jadi cara mengatasi nervous itu sebenernya aku juga masih dalam tahap belajar soalnya aku juga masih suka nervous cuman pas udah di atas panggung itu aku lebih mikirnya kita mau show nih kita mau konser gitu jadi kita bukannya lomba kita mau menghibur orang-orang Hai Elsa kalau yang bikin aku pede itu selain latihan adalah berdoa soalnya kalau misalkan aku udah nervous banget doa itu adalah hal paling mujarab buat aku Hai next question ya aku kegiatan uniknya tuh biasanya aku diem aja terus aku inget-inget lagu aku terus mungkin sebelum nggak pas banget sebelum nyanyi ya kayak beberapa jam sebelumnya aku pasti nge-plank dulu udah pasti nge-plank dulu sambil nyanyi tipis-tipis itu sih ritual-ritual aku Hai Sunbroken kalau misalkan hal lain selain nyanyi aku tuh pingin traveling sih aku tuh dulu suka banget jalan-jalan sama keluarga aku cuman karena selama pandemi itu akhirnya aku jadi ini ya udah nggak pernah traveling lagi udah setahun lebih aku mau ngucapin terima kasih banyak buat imagination yang udah selalu support aku udah selalu vote-vote aku dan kayak ya ampun mereka tuh lucu banget sih kadang-kadang bikin video bikin foto pokoknya apapun untuk nyemangatin aku dan buat temen-temen semuanya jangan lupa juga buat buat vote aku terus karena aku tidak bisa tampil disini lagi kalau aku nggak lanjut gitu makanya dukung aku terus dengan cara si cepat klik atau aplikasi si cepat Express supaya aku bisa lanjut ke babak selanjutnya dan jangan lupa buat upload bukti voting kalian dalam bentuk video di TikTok atau foto Instagram untuk memenangkan hadiah puluhan juta rupiah thank you